Kali ini akan mengolah-olah tanaman yang sudah mati Kita olah lagi tanahnya untuk kompos dan untuk tanaman itu sendiri Terima kasih telah menonton Bekas tanaman yang mati Akar dan tanahnya olah lagi menjadi tanah yang subur lagi Dengan cara dicampur dengan kompos dengan kotoran hewan Jadi tidak ada yang terbuang Kita kembalikan lagi ke pot lagi Karena ini unsur haranya sudah tidak ada Jadi harus diremajakan lagi Kotoran hewan Kambing yang sudah kering Sudah menjadi tanah Ini tinggal dicampurkan dengan tanah yang tadi sudah tidak ada nutrisinya Sudah sekian tahun di dalam pot Akar boncla yang telah kering ini juga jangan dibuang Kita cincang Agar Proses pembusukannya menjadi lebih cepat Akar boncla yang sudah mati Direcah untuk dijadikan pupuk kompos Dicampur dengan kotoran hewan Dan tanah dari potnya itu sendiri Dicampurkan ke sini Persiapkan untuk pemindahan media tanam Dari bonsai kelapa yang menggunakan media pasir Akarnya sudah bagus Kita pindahkan ke media tanah Yang tanahnya tadi hasil daur ulang dari bonsai kelapa yang mati Setelah di daur ulang kita pakai lagi untuk pemindahan media tanam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!